Terima kasih dari anaknya. Tapi ini Masya Allah ya ada kegalauan, kejelisian takutnya jadi dosa. Betul, tapi saat Rina bilang tadi kan Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Dari Mama Bilkis, Satrina. Dari Majelis Tak Lin. Al-Ahlak Situ Gunting, Bandung. Maka. Satrina, Mama Bilkis. Ma, apakah dosa saya menitipkan anak kepada ibu? Karena saya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Oke, kerjanya bidang apa, Maaf? Apa, di toko gitu. Oh, kerja. Buka toko. Enggak, kerja di mall gitu. Kerja di toko. Kerja di... Pelayan gitu. Pelayan mall. Saya tanya. Anak Anda usia berapa, Satrina? Ada yang SMP, SD, sama kelas 1 SD. Apakah selain dititipkan ke Mama, ada pembantu yang urus mereka? Mama hanya ngawasin atau semua Mama yang ngurusin? Bareng suami juga. Suaminya ibu Satrina? Iya. Suami kerjanya? Jualan juga sih. Jualan juga. Jadi sering di rumah gitu. Oke, waktunya lebih longgar. Iya, lebih longgar. Terima kasih. Itu ibunya Satrina apa ibunya suami? Ibunya saya. Oke. Untan. Rasul bersabda. Tanda kiamat diantaranya. Babu melahirkan tuanya. Ini yang Satrina tanyakan. Bolehkah seorang anak menitipkan anaknya kepada ibunya? Kita lihat Satrina. Kalau anak yang dititipkan sudah gede. Udah bisa makan sendiri. Udah bisa mandi. Maka baju sendiri. Emaknya sehat walakpiat. Dan dengan kemauan dia boleh. Komak. Tapi kalau emaknya udah tua 73 tahun. Untan. Orang nenek-nenek seusia saya. Tidak ada keinginan nyembokin cucu. Mandiin cucu. Udah gak musim bu. 73. Nah. Kalau emaknya udah tua kayak begini. Jangan. Jadi kembali kepada situasi orang tuanya. Dengan catatan. Satrina. Berikan kepada orang tua anda. Segala buat jajan. Kebutuhan anak-anak. Juga kasih orang tua ini. Bukannya upah. Tanda terima kasih dari anaknya. Tapi ini Masya Allah ya. Ada kegalauan. Kejelisian takutnya jadi dosa. Betul. Tapi Satrina bilang tadi kan Pan. Suaminya juga sering ngebantuin. Karena mereka kerjanya gak kerja kantoran. Kerja swasta lah begitu. Bisa dicolong-colong waktu. Tidak masalah. Asal sebelum anda berangkat kerja. Udah rapih tuh. Makanan. Jadi emak gak repot. Cucian. Usahakan malam-malam. Jangan sampai emak yang niriskan baju anak-anak. Itu yang dosa. Kebetulan mama saya juga ikut. Mana mamanya? Oh ini ibunya cowok ibu berdiri. Nah. Ibu sendiri merasa kebaratan. Tidak mengurut cucu. Tidak. Malah senang. Senang. Ridho. Ikhlas lah. Betul. Karena ini maafkan. Ibu usia berapa? 57. Masih muda. Makanya emak bilang banding aja dengan ini. 73. Kalau 57 masih seger. Tidak masalah. Dan Satria anaknya SMP. Satrina. Satrina. SMP. SDSD. SDSD. SDSD paling kecil kelas berapa? Satu. Kelas satu. Kelas tujuh tahun ya pan. Sudah bisa mandi. Jadi kakak terlalu merepotkan. Tidak masalah. Sok atuk. Mau ngucapin makasih gak secara langsung ke mama? Mama. Terima kasih. Maaf mama tete. Belum bisa bahagian mama. Malah nge-repotin mama di rumah. Mama yang sehat. Maafin tete. Ada mau sampein gak ke anaknya? Enggak. Sudah cukup. Terima kasih ceritanya ya. Oke. Ma'am gak? Assalamualaikum. Makasih ya ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai manusia biasa ditakdirkan oleh Allah. Kita menyayangi cucu-cucu kita. Bahkan maaf dikatakan. Lebih sayang daripada ma'am anak. Nah tapi anak pun wajib mengerti. Dengan usia kita makanya oleh Allah anak pun dah pada gede. Kenapa? Biar kita bisa ibadah. Jadi biarkan mamamu Satrina tetap ngaji. Tetap dia ibadah. Yang penting anak anda bisa diawasin. Alhamdulillah. Semuanya jalan. Tapi kegalauan dari Ibu Satrina. Alhamdulillah mungkin mewakili ibu-ibu yang lainnya juga. Karena banyak yang seperti itu. Sip. Kita buka lagi pertanyaan. Siapa lagi mau nanya? Bapak-bapak saya kan Pak? Sini Pak. Enggak, enggak. Sama enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. Dari Majelis Ta'lim Al-Ahlak Situ Gunting, Bandung. Enggak. Tanya mamah yuk. Yuk. Mohon maaf mah saya bertanya. Langsung saja bagaimana kiat-kiat menghadapi istri saat marah-marah pada suami. Istrinya ada enggak ini disini? Mana istrinya? Sini, istrinya, sini. Ini mah contoh aja. Oh contoh. Contoh. Seandainya. Ada istri yang marah-marah wahai para suami. Kalau dari dulu sementara sebelum nikah emang galak, udah bawaan. Susah untuk merubahnya. Namun seandainya temporer, kadang-kadang istri marah-marah galak-galak Anda ngaca. Apa kesalahan saya? Mungkin kurang pujian, mungkin kurang belayan, mungkin kurang dikasih kelepek-kelepek yang warna merah. Kelepek-kelepek apa? Kelepek-kelepek kebutuhan gitu, tah. Tah, jadi suami itu harus mengerti. Hari gini BBM naik, Kang Rahmat Hidayat. Otomatis bumbu naik, bumbu dapur naik. Cabai naik. Bobang berem naik. Telur naik. Nah, kalau istri marah-marah Anda dekap dia. Anda kecup dari belakang, rangkul dari belakang. Ada apa sih sebetulnya gak biasa-biasanya? Nah, istri terus terang. Apa yang menyebabkan Anda ngomer? Pada mahal, Kang Rahmat di pasar Sagalat ke Ayunate. Nah, hei para istri. Biar suami mengerti kebutuhan Anda di dapur. Tulis, satu bulan. Beras, dua karung. Kecap, lima botol. Sirop, empat botol. Gula pasir, enam kilo. Kemudian gas yang dua belas kilo, dua tabung. Jadi Anda wajib mengerti, wajib memenuhinya. Karena punten, Kang Rahmat. Banyak suami yang begini. Nih, gaji saya. Lu atur. Mau cukup, kagak cukup. Semua udah saya kasih. Salah. Teng-teng tuh, laki lu ke pasar sekali-kali. Biar tahu harga cabai. Mikir jadi suami. Jadi Anda tidak bisa langsung menyalahkan istri. Dengan saat ini. Nyenyirwai, Kang Rahmat. Daat ini, istri itu puyeng, Kang. Jadi, Allah Maha Adil. Disa cerewet, galak. Suaminya pendiem. Itulah hikmah yang Allah berikan tentang jodoh. Selamat menikmati.